I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to watch your blue eyes fade to cry As you fade away Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pada video kali ini aku mau muat batu yang mau mana Yang mana aku mau tes spare juga cuman di video selanjutnya ya Ini aku mau mengvideokan Inodutro dulu sebelum ini Ini di video selanjutnya lah karena ini sama-sama muatan berat ya Ini berat untuk lain jauh berat untuk lain dekat Jadi disini ada Dutro tahun 2009 ya 2009 kalau nggak salah itu Dan ini bekas truk gas Semacam Pertamina lah Jadi memang bener-bener dulu itu pasti armadanya istimewa Karena jarang digunakan untuk muatan berat ya Tapi ini hitungannya ya salah tempat Salah asuhan bukan begitu Karena memang disini untuk area tambang Jadi untuk bentuk Jangan tanya bentuk lah Yang penting armada itu kuat bisa digunakan untuk mencari rezeki Dia dari pak seperti ini Paknya udah seperti ini ya Kita liatin untuk pintu belakang ya Ini kalau digunakan untuk luar kota Ya nggak bisa lah Yang ada yang mau muatin malah minder Terus kita lihat di Bugnya ya Untuk bug di luar aja seperti ini Untuk dalam dia pasti udah dilapisin pelat Ntar aku videokan Di sebelah ada Ini di bawahnya itu loh Dia untuk kanalnya Masih ditambahin loh Masih ditambahin Ini pun tetap masih mempelengkung ya Sudah ditambahin kanal semua Betapa beratnya ya Ini ada Patah ini Tiga plok ini Jadi disini memang Armada itu benar-benar Diajar habis-habisan Untuk mencari rezeki Karena memang untuk Muatan yang utama disini Batu sama pasir ya Ini Kita kalau muatan berat seperti ini Kemarin ada masukan dari teman-teman itu Di blue sky Suruh nambahin bar seperti ini Terus dibikinin Totokan seperti ini Supaya untuk hangernya ini Dia tidak Lembek Dia tidak patah disini Dia tidak membengkung gitu loh Jadinya kan Antisipasinya ditambahin seperti ini Kalau untuk ban Tidak perlu Ban kawat Ban radial Untuk ban benang pun cukup Karena untuk ban Radial Kalau kita ditambah Itu kalau kita tidak Hati-hati yang ada Malah Sudah ngebleng terus lah Karena disininya kan Rawan untuk ban radial ya Cuma untuk terk pasir Yang lainnya jauh Ada yang dibawa ke Semarang Itu juga Banyak yang pakai ban kawat Kita lihat Untuk interiarnya Kalau untuk interior Dia Masih lengkap lah Aman Untuk interior aman Ngelendoh Untuk sesis juga bagus loh Cuma dia di kaki-kaki aja Kelemahnya di kaki-kaki Ini aku lihat Untuk yang sebelah Itu untuk baknya Itu di dalam Dilapisin seperti ini Dia dilapisin pelat Jadi truk ini itu Biasanya muat Itu loh Bahan Muat batu bahan Yang digunakan Untuk pembuatan Batu candi Yang aku bawa ke Bali Kalau untuk ini Dia masih Sedikit Bagus ya Dia masih normal Untuk sesis Dia masih bagus Cuma entah Di belakang cabin Di belakang cabin Bagaimana Oh Diaman juga Nah seperti ini loh Kalau truk tambang itu Rawannya sobek-sobek Seperti ini Ini kena batu Biasanya Namanya ditambang Dilokasi kan Kita gak bisa Milih jangalan Yang halus gak bisa Yang ada kan Yang ada kan ini Tetep Batu blondos Entah Tajem Entah enggak Sepertinya dihajar Jadi gitu ya Ini untuk Teman-teman Yang sayang dengan truk Ya pasti eman lah Kalau disini Aku sendiri pun eman Ini masak Dari kayak gini Dihajar Terus bisa Jadi separah Ini lah Ya gimana Oke Kita langsung Tanya aja Owner group Dari Gayan Perkasa Ini ada sedikit Pertanyaan mas Iya Gimana mas Itu kan Untuk Armada ya Ini apa Gak ada rasa sayang Gitu loh Ya Sebenarnya sayang Mas Eko Karena memang Kebutuhan ya Kebutuhan Kebutuhan Itu kebetulan Untuk truk ini Buat Cari bahan batu Yang gede-gede Itu Dari Lokasi tambang Itu yang Batunya besar Itu loh mas Eko Paling kadang Kalau satu Saturit ini Saturit ini Paling bawahnya Gak sampai 20 Batu Gak sampai 20 Batu Ya Gak sampai 20 Batu Jadi Seperti ini Seperti itu Jadi Untuk baknya Bisa Meteng Untuk Di lantai-lantai Juga sampai Kanalnya Itu sampai Kelipat Kanalnya Kelipat Dan ini Untuk Anu mas Sekedar info Aja ya Kira-kira Untuk pendapatan Kotor Sampai armada Berbentuk Seperti ini Itu Kira-kira Berapa ya Itu perbulannya Sebenarnya Untuk pendapatan Itu juga Dibilang Dikit Ya Gimana Bilang Cuman Ini juga Selain Juga ada Penghasilan Tambahan Ini untuk Pendukung Untuk Pabrik Batunya Oh Iya Tapi Untuk Truk Ini Sendiri Itu Biasanya Itu Kalau Satu Red Itu Dapatnya 600.000 600.000 Sekaling Red Cuman Paling-paling Dapatnya Itu Dua hari Sekali Tiga Hari Sekali Soalnya Bahannya Itu Belum Belum Dapat Yang Hitam Belum Dimuat Berarti Ini Bulanannya Itu 6x15 Satu bulan 30x15 Berarti Sekitar 9 Jutaan Ya Kurang Lebih Sekitu Kalau Untuk Perawatan Untuk Perawatan Kan Gak Mungkin Untuk Armada Sampai Kayak Gini Gak Ada Perawatan Itu Kan Pasti Ada Perawatan Biasanya Yang Rawan Itu Yang Mana Apa Bak nya Kalau Bak Gimana Untuk Perawatan Itu Lebih Seringnya Kebak Kebak Ini Udah Dibikin Kanal-kanal Udah Disambung Kayak Gini Masih Meleot Cuman Yang Penting Apa Istilahnya Rasul-lasan Yang Disini Itu Enggak Potol Kalau Cuman Melendung Kayak Gitu Masih Dibiarin Aja Kalau Kan Lepas Ini Harus Dibawa Ketukang Kelas Sampai Ini Berkuat Ditambah Perle Aku Lihat Tadi Waduh Bisa Sampai Kayak Gini Tapi Paling Tentu Kadang Kalau Sekali Ngelas 500.000 Kalau Parah Lagi Sampai Satu Juta Kayak Gitu Kalau Untuk Ban Biasanya Bertahan Berapa Lama Ban Itu Ini Karena Cuman Jaran Juga Dekat Baling Ban Kandisir Satu Tahun Bisa Kepakai Bisa Kepakai Berarti Perbandingannya Jauh Dengan Ekspedisian Iya Jauh Banyak Bannya Lima Ini Satu Tahun Gak Abis Iya Jadi Seperti Ini Jangan Pengen Terk Modifikasi Kalau Di Daerah Sini Kancingnya Dibikin Spesial Ini Gude Kancingnya Seperti Ini Ini Yang Pasti Pakainya Palu Ini Kalau Pakai Tangan Tidak Kuat Palu Palu Sama Linggis Sampai Pintunya Jadi Begini Tapi Untuk Mesin Mesin Apa itu Sebenarnya Aman Aman Jangan Bari Juga Cuman Ini Aja Bak Yang Parah Bak Yang Hancur Itu Karena Efek Dari Muatan Batu Yang Besar Besar Itu Tadi Aku Udah Lihat Untuk Sesis Dia Aman Semua Aman Semua Cuman Dipak Kadang Batu Itu Ini Sampai Sesek Sampai Sesek Hancur Seperti Ini Namanya Memang Disini Banyak Tambang Jadi Memang Untuk Armada Digunakan Untuk Muatan Batu Tidak Masalah Karena Memang Muatannya Yang Ada Itu Di Daerah Sini Memang Batu Pasir Memang Batu Pasir Untuk Ini Bu Juga Buat Muat Batu Cuman Kebetulan Hari Ini Pas Libur Aja Pas Libur Pas Di rumah Aku Lihat Tadi Kok Traknya Bisa Sampai Kayak Gitu Cuma Memang Efek Dari Muatan Jadi Untuk Teman Teman Untuk Yang Penasaran Di Daerah Sini Di Lokasi Tambang Ini Mas Gunar Itu Juga Ada Channel Youtube Juga Gayen Perkasa Jadi Kalau Misal Pengen Tau Dunia Tambang Bego Juga Sering Bikin Video Belum Mas Ada 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 Kapan Dari Aku Sempet Pengen Wah Aku Pengen Pengen Video Numpak Bego Tapi Bego Kan Untuk Kerja Di Tambang Oke Bukan Teman Teman Penonton Yang Masih Wahyudi Nanti Jangan Lupa Dilihat Channel Saya Gain Perkasa Channel Tentang Truk Sama Bego Tentang Truk Bego Disipuran Tambang Jadi Teman Teman Misal Pengen Beli Pasir Batu Disini Bisa Melayani Dikain Perkasa Lengkap Disini Mau Beli Apa Ada Yang Pasti Untuk Dimasalah Material Material Bahan Pasir Batu Itu Lengkap Oke Jadi Tadi Sedikit Video Dari Saya Hiburan Dari Saya Tentang Truk Yang Spesial Yang Mana Tidak Mengutamakan Penampilan Boys Bagus Tidak Tapi Diutamakan Dari Pendapatan Kalau Perawatan Pasti Cuman Untuk Bak Memang Seperti Itu Untuk Gunanya Oke Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh